Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Ini adalah video iseng, yang tidak ada unsur lain kecuali keisengan Mungkin video macam ini hanya sekali saja, kecuali kalau banyak lagi yang minta Maka kami buat poolingnya di atas kanan situ layar Ketika kami di Singapura, kami mampir ke Apple Store dan melihat benda yang lagi ngetrend ini Ini adalah iPhone X, atau ada yang bilang juga iPhone X Kenapa namanya iPhone X? Ini ada iPhone 8, kenapa iPhone 9 dilewatin? Karena ini adalah edisi khusus perayaan 10 tahun iPhone Luar biasa memang, pertama kali iPhone dikeluarkan 10 tahun yang lalu Sampai sekarang, ini jauh sekali bedanya Konsep dari iPhone X adalah handphone yang full layar Bisa memuat layar 5,8 inch dengan dimensi handphone sebesar ini Tapi kalau dibandingkan dengan iPhone 8 dan iPhone 8 Plus Tidak terlalu terlihat besar Effortnya membuat kehilangan home button Tapi tetap menyisakan yang di atas situ Untuk speakerphone, sensor infrared, dan kamera Dan sensor lainnya Bicara soal tombol, itu yang di samping Kami baru tahu namanya bukan lagi power button, tapi side button Sehingga untuk screen capture berubah menjadi Pencet side button dan volume up button Pertama kali kami memegang, terasa sangat mantap di tangan Pinggiran handphone ini bulatnya pas digenggam Namun terasa beratnya Beratnya 174 gram Hmm, karena ini lebih padat isinya mungkin Oh iya ini juga terasa lebih tebal Karena memang lebih tebal daripada iPhone 8 Layarnya nambah luasan, membuat tebalnya juga nambah Kembali ke layar Ini kata Apple Super Retina HD Display 5.8 inch 2436 x 1125 pixel Tapi ujung-ujung layarnya itu bulat Jadi mungkin tidak murni segitu besar layarnya dan pikselnya Tapi kenapa ini ada user yang timbul ijo-ijo Sebentar-sebentar, kenapa ini jadi penjelasan teknis Sebaiknya anda browsing sendiri Speknya, ini hanya video first impression Terdiri dari dua warna Space Gray yang tadinya kami sangka hitam Dan Silver yang tadinya kami sangka putih Mungkin karena belakangnya kaca Hmm, ini berpotensi pecah juga kalau jatuh Tidak hanya layarnya Secara visual menurut kami lebih enak dilihat yang Space Gray Itu yang Silver jadi terlalu bling-bling Yang biasa kami bilang krum-kruman Home button digantikan oleh menggeser ke atas dari bawah sini Ini sepertinya kami pernah lihat Oh iya, ini sama seperti Blackberry OS X yang dulu Kalau digeser setengah akan memunculkan aplikasi-aplikasi yang terbuka Macam mendobel klik di iPhone biasa Dan ada gesture ini untuk mengganti-ganti app Bedanya dengan iPhone biasa itu bagian membunuh aplikasi Kalau di iPhone biasa tinggal buang begini Kalau di iPhone X ini dibuang malah kembali ke Home Buangnya itu seperti mengembalikan ke icon-nya Cara membunuh aplikasi itu dengan ditekan lama dulu lalu dibuang Atau pencet merah-merahnya Agak sedikit lebih panjang prosesnya Almarhum Home button sebenarnya ada dua fungsi Fungsi lainnya adalah Touch ID Untuk iPhone X, maksud kami iPhone X Sesuatu yang fenomenal tanpa Touch ID Digantikan dengan Face ID Ini kami sudah coba Mohon maaf tidak bisa ditampilkan Karena ada muka kami Face ID bekerja dengan baik Tapi kenapa pula tidak dipasang juga Touch ID-nya In case Face ID bermasalah Taruh di side button sini mungkin Kami pengguna iPhone sudah sangat nyaman dengan Touch ID Face ID akan menjadi masalah nanti kalau Anda operasi plastik Dan sudah ada yang mencoba men-unlock iPhone X dengan orang kembar Itu bisa Jadi kalau ada kembaran punya iPhone X bisa membuka kembarannya Apabila Anda kembar, jangan beli iPhone X Dengan Face ID ini ada Animoji Fitur yang tidak terlalu penting-penting amat Ini handphone mahal Bukan buat mainan-mainan seperti itu Memang menghilangkan home button itu tidak separah menghilangkan headphone jack Maksud kami lobang headphone Yang menurut kami suatu langkah yang sangat amat bodoh oleh Apple Samsung please Please don't take away the headphone jack Sama seperti kebodohan menghilangkan colokan charger Mac yang magnetik Itu adalah sesuatu yang luar biasa Kami beli Mac gara-gara colokan charger itu Karena menggeser ke atas dari bawah situ sudah dikuasai home button Maka control center dimutasi ke atas kanan Suatu tempat yang jauh dari jempol Ya memang bisa diturunkan layarnya Tapi ya jadi dua kali kerja Control center itu fungsinya sangat sering dibuka Kami jadi merasa kependekan jempol Ini kalau membuka aplikasi yang membuat langsung jadi landscape Home buttonnya ikut-ikutan di landscape juga jadi dari samping Sesuatu yang menyebalkan apabila kita salah buka aplikasi Di Singapura harganya seperti ini 1648 Singapura Dollar untuk yang 64 GB Yang tidak akan cukup sama sekali untuk apa-apa Dan 1888 Singapura Dollar untuk yang 256 GB Hmm sebaiknya beli atau tidak Ini adalah handphone yang paling bergengsi saat ini Pakai iPhone X pasti rasanya seperti kesultan-sultanan Setelah berpikir panjang akhirnya kami kepikiran ini Kami lupa ini di Singapura dan tidak menghasilkan pendapatan untuk negara kita Padahal yang memakai orang Indonesia dan di Indonesia nantinya Hah tidak apalah banyak yang melakukan seperti ini Lagipula di Indonesia banyak juga yang jual black market dengan harga yang jauh sekali lebih tinggi daripada di Singapura ini Pasti membawa keuntungan Namun kesimpulannya kami tidak jadi beli Anda bayangkan walaupun itu lebih murah daripada di Indonesia Tapi pemborosan besar Hanya untuk kelihatan kesultan-sultanan Semua fungsi smartphone tidak ada bedanya dengan iPhone kami sekarang yang kami miliki Tapi ya andai itu timbul lagi headphone jack di iPhone X Pasti kami beli iPhone X ini tanpa pakai berpikir apa-apa Namun yang sebenar-benarnya kami tidak beli karena tidak bawa uang Semua ini adalah opini pribadi saya Ini bukan video bayaran siapa-siapa Hanya sekedar keisengan Namun ini kami membuat pollingnya di kanan atas Mohon diisi Tetap jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi apabila belum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton